Pemirsa 40 pohon ganja di dalam pot dan 19 paket ganja ditemukan polisi saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Jakarta Barat. Untuk menghindari kecurigaan warga pelaku menanam ganja-ganja ini di atap rumah. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyatroni sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Setia Cengkareng, Jakarta Barat. Hasilnya polisi mendapat 16 pot yang terdiri dari 40 tanaman pohon ganja. Usai dilakukan penggeledahan, rumah tersebut saat ini sudah dipasangi garis ke polisian. Totalnya ada 40 pohon dan kemudian di dalam rumah ini juga kami temukan 19 paket siap edar dan sebanyak 274 gram daun ganja yang sudah dikeringkan. Kemudian juga kami menemukan beberapa obat-obatan seperti pupuk yang digunakan untuk budidaya tanaman ganja tersebut. Dari hasil penggeredakan, polisi mengamankan dua orang pelaku yang diketahui masih merupakan kerabat, yaitu paman dan keponakan. Selain 16 pot tanaman ganja, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa belasan paket ganja kering siap edar dan pupuk untuk menanam ganja. Taufik Hidayat, BTV, Jataka